Kukenang akan jasamu Yang telah engkau sumbangkan Demi kasih sayangmu Untuk umat muda tercinta Walau lelah dan nerita Tak mencari alasan Kau tetap menjuangkan Bahagia bersama Ini kau berpisah Kau selama lamanya Kamu kasihmu Tak aku lupa Cita-cita Kau yang mulia Kini telah tercapai Kami berjanji Untukmu Melanjutkan tugasmu Ini kau berpisah Kau selama lamanya Namun kasihmu Tak aku lupa Cita-cita Selamat malam Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Selamat malam Terima kasih Selamat malam 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 Para karabat kalian berusia panjang Mereka lah yang menyebabkan kita memulai keuntungan ini Penghormatan telah diberikan kepada kita Tiada pemberi tanpa pahala Karena di sana tiada pertanian Dan tiada pertanagan Tiada perdagangan Tiada transaksi jual-jual dengan uang Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana Bagaikan air di bukit Mengalir menuju ke bawah Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Bagaikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memenuhi lautan Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Ia telah memberi padaku Ia telah berbuat babiku Ia adalah kerabat rekan dan sahabatku Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal Lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampu Sesungguhnya bukanlah tangisan Kesetiaan ataupun ratapan lainnya Demikalah para kerabat berdiri di sana Tanpa bermanfaat mereka yang telah meninggal Dan persembahan yang telah diberikan Kuna menopang sangga ini Sesungguhnya demi kepentingannya Akan melindungkan manfaat untuk waktu yang lama Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah Penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna Kepada mereka yang telah meninggal Kekuatan yang telah diberikan kepada para bikku Dan pahala besar yang telah kalian capai Marilah kita mengawali doa-doa yang akan kita bawakan Mohon yang membawa HP untuk menjaga konsentrasi Pembacaan doa untuk sementara waktu di non-aktifkan Terlebih dahulu buka buku Buja Bakti Alaman 3 Marilah kita menguji mengagumkan Tuhan Yang Maksa Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya Kepada al-mahkum Bapak Hadri yang telah tiada Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tasa Baggawato Arakato Sama Sambu Dasa Namo Tasa Baggawato Arakato Sama Sambu Dasa Namo Sabe Bodhisattaya Maha Satayam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Satayam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Satayam Agar arwah beliau Bapak Hadri Selalu mendapatkan ketenangan kebahagiaan Dan dibas dari penderitaan Marilah kita bimbing menyatakan pelindungan Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Dengan pernyataan Tisarana bersama-sama Budang Sarana Kacami Damang Saranana Kacami Sanggan Saranana Kacami Duti Ampi Budang Saranana Kacami Duti Ampi Damang Saranana Kacami Dutiampi sanggang sarenang kacami Tatiampi kudang sarenang kacami Tatiampi damang sarenang kacami Tatiampi sanggang sarenang kacami Dibuka halaman lima Marilah kita melakukan perenungan Terasifat-sifat kebajikan Buddha Nusanti Baik pertama bersama-sama Iti pisau bagawa arahang sama sambodo Wijacarana sampano sugato loka widum Anu taro puri sadama sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagawati Alaman tujuh Perenungan terasifat kebajikan Buddha Manusanti Baik pertama bersama-sama Suwakato Bhagawata Damo Sanditiko Akaliko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Bacatang Beditapo Binyo Giti Alaman sembilan Perenungan terasifat kebajikan Sangga Nusanti Baik pertama bersama-sama Sumpati Pano Bhagawato Sawaka Sanggom Ojo Patipano Bhagawato Sawaka Sanggom Naya Patipano Bhagawato Sawaka Sanggom Yadidang Catari Purisayukani Aptapurisa Bukala Esa Bhagawato Sawaka Aptapurisa Bukala Esa D мышky Dengan kita membaca kutbah-kutbahan Buddha yang terkait dengan kematian ini Keluarga segera bisa menerima bahwa proses kematian Akan terjadi kepada siapapun, kapanpun dan sampai kapanpun Kematian pasti terjadi Kita baca sair seumpama gunung dibuka halaman 24 Halaman 24 Kita baca bersama-sama Bagikan batu karang yang besar Puncaknya menjulang ke angkasa Perubah dan hancur karena pengikisan dari empat arah Demikian pula kelabukan dan kematian Menguasai semua makhluk Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan Tidak seorang pun yang akan terbebas Semuanya pasti menemui kematian Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit Tidak ada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan Dapat mengatasi kematian Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangga Siapa saja yang melaksanakan Dharma dengan baik Dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan Orang itu sangat terpuji Dan setelah meninggal ia berbahagia di surga Sair tentang kekayaan yang termulia Kita baca bersama-sama Ia yang yakin pada tata data Kokoh kuah serta tak terkuyakan Mempunyai sila yang baik Disenangi dan dikuji oleh para Arya Dia yang yakin pada Sangga Tegur lurus dan penuh perhatian Mereka Sangga nyatakan ia tidak miskin Dan tidak akan menerita di akhir hidupnya Sebab itu Keyakinan, sila, kepercayaan, dan penekusan pada Dharma Haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana Dengan selalu ingat pada Buddha Sasana Alaman 26 Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai Kita baca bersama-sama Harta dan kekayaan apapun yang ada Pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh Ucapan atau pikiran Itu semua adalah miliknya Itu semua yang dibawanya Dan itu semua yang mengikutinya Laksana bayang-bayang Semua yang hidup pasti mati Kehidupan berakhir dengan kematian Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya Memanen hasil dari perbuatannya sendiri Baik perbuatan bajik maupun yang buruk Mereka yang melakukan perbuatan buruk Akan pergi keadaan alam sengsara Dan mereka yang melakukan perbuatan bajik Akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan Oleh sebab itu Biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik Untuk tabungan kehidupan yang mendatang Perbuatan bajik membawa kehidupan di masa depan Hidup tidak pasti Kematian adalah pasti Kita baca bersama-sama Tidak kekal ada sekifah segala sesuatu yang berkondisi Mereka muncul dan menyap Setelah muncul mereka akan musnah kembali Dengan tercapainya keseimbangan Maka tercapailah kebahagiaan Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah Tersiasia dan tidak memiliki kesadaran Tak berguna seperti batang kayu Yang kematian datang tanpa diundang Yang telah memisahkan kehidupan tanpa bersetujuan Seperti datangnya Demikian juga cepat perginya Maka ratapan apalagi yang ada-ada di sana Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir Aku mempunyai anak-anak Aku mempunyai kekayaan Jika dirinya sendiri bukalah miliknya Kapan kah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan Semoga bebas dari halangan maupun rintangan maupun halal yang buruk yang jelek Akan menyingkir dibuka halaman 32 Kita baca bersama-sama Sair kebahagiaan untuk sana keluarga Semoga seluruh kemalangan Kesulitan dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana Penyakit Pengaruh jahat Semoga seluruh kemalangan Semoga seluruh kemalangan Kesulitan dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana Penyakit Pengaruh jahat Kegagalan Semoga seluruh kemalangan Ketakutan Mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semalanya berkat kekuatan damah Semoga seluruh kemalangan Kesulitan dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana Penyakit Pengaruh jahat Kegagalan Semoga ancaman bahaya Ketakutan Mimpi buruk yang tak diinginkan Semanya lenyap Berkat kekuatan sanggah Halaman 34 Pangsu Kulanggata Sang Buddha mengatakan Bahwa segala sesuatu yang terbentuk Tidak kekal adanya Bersifat timbul dan tenggelam Setelah timbul akan hancur dan lenyap Bahagia timbul setelah gelisah lenyap Suta ini pernah disadakan oleh Sang Buddha Yang mengingatkan kepada kita Bahwa kehidupan tidak kekal adanya Demikian pula Al-Mahkum Bapak Hadri Pernah mengalami kelahiran Pernah menjadi remaja Dewasa Dan akhirnya meninggal Itulah Kudratri Alam semesta ini Siapapun yang pernah dilahirkan Pasti akan mengalami kematian Tidak Memandang Siapapun Bahkan Sang Buddha sendiri pun Juga mengalami kematian Maka kita bersama-sama merenungkan Bapak yang terjadi Al-Mahkum Bapak Hadri Atas suatu proses alami Dan kudratif Siapapun pasti terjadi Kesempatan bagi kita yang masih hidup ini Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Dengan bekal kebajikan Semoga Kemalkatan-kemelakatan Dan Al-Mahkum segera menyadari Batu Bujasmaninya Dan semua apa yang pernah dilekatinya Berkenan melepaskannya Dan mengambil kelahiran Sesuai dengan jasa-jasa bajik Yang pernah dilakukan Semasa hidupnya Sikapun Pernungan kepada Pasukulagata Kita baca Dua baris ke kanan Sebanyak tiga kali Alijawa Tasanggaram Upadawaya Damino Upadjikwam Aniru Janti Tesanggu Pasang Mosukong Aniru Janti Tesanggu Pasang Mosukong Aniru Janti Desanggu Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Marilah dalam sikap ening, sikap meditasi, kita kembali akan melanjutkan, menengarkan sabda-sabda Buddha yang bisa memberikan penghiburan bagi keluarga untuk segera menerima perpisahan karena kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Sikap ening, sikap ening, sikap meditasi dimulai. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa.